Sampai jumpa di video selanjutnya. Kembali lagi dalam situs genisia.com, situs yang membahas tentang mobile development dalam tutup screencast. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang touch input pada Windows Phone. Perangkat yang menjalankan Windows Phone diantaranya diwajibkan memiliki layar sentuh atau touchscreen yang memungkinkan pengguna menggunakan beberapa jaris yang bersama-sama untuk menghasilkan sister yang berbeda, seperti tapping, flaking, atau pinching. Yang dimaksud dengan gesture adalah suatu interpretasi dari data input sentuh yang diolah menjadi suatu gerakan yang sudah umum. Misalnya, yaitu gerakan tap, double tap, hold, drag, flick, dan pinch. Untuk menangkap kejadian gerakan tersebut, kita dapat menanganinya secara manual menggunakan kelas manipulation. Jika kita menggunakan kelas ini, maka penanganan gerakan itu harus kita tangani secara manual. Dan cukup banyak yang harus kita pahami mulai dari kecepatan manipulasinya, delta perubahan yang terjadi, kapan dia mulai, kapan dia berhenti, dan kapan kita tangani perubahan ketika manipulasi itu selesai. Tentunya, dari sisi programming, hal tersebut merupakan tantangan tersebut bagi seorang developer. Namun, terdapat pada bagian selanjutnya setelah saya demo-kan, akan saya tunjukkan bagaimana cara yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk menangani touch input tersebut. Sekarang saya akan coba demo-kan penanganan touch tersebut sederhana untuk kasus kita menggerakkan suatu object dan melakukan zoom in dan zoom out menggunakan gerakan pinch. Buatlah sebuah ludus one project dan kalau tambahkan sebuah rectangle, kita tambahkan di kode-code-behind sebuah transform group. Nah, transform group ini akan kita manfaatkan nantinya untuk melakukan manipulasi terhadap object tersebut. Kita tambahkan sebuah translate transform, yaitu untuk menangani translasi menggunakan x dan d. Lalu kita gunakan juga scale transform untuk menangani skala kebesaran atau kekecilan. Lalu kita akan sedikit inisialisasi. Di sini intinya kita melakukan instansiasi dari masing-masing class tersebut. Lalu transform group di sini merupakan elemen yang paling atas sehingga elemen scale dan elemen translation kita tambahkan ke dalam group transformasi tersebut. Lalu bagaimana cara kita untuk menambahkan group transformasi tersebut ke sebuah object? Iyalah dengan menambahkan mengatur properti dari render transform. Nah, render transform ini sendiri dimiliki oleh step object yang diturunkan dari UI elemen. Misalkan kita juga dapat menambahkan render transform tersebut terhadap layout root. Seperti ini. Nah, jika kita sudah menambahkan transform tersebut, kita harus tambahkan apa yang akan kita lakukan jika terjadi suatu manipulasi. Nah, di sini kita tambahkan yaitu jika terjadi suatu perubahan terhadap manipulasi, delta-nya kita akan menjadikan suatu pergerakan. Tadi kalian akan lihat bagaimana cara kita menambahkan suatu event. Kita tambahkan sebuah event handler dengan nama gesture manipulation delta dan yang akan kita lakukan adalah mengubah skala dari rectangle tersebut sebanyak dengan faktor skala adalah delta manipulasi dari gerakan jari yang ditangkap kemudian atau menggerakkan rectangle tersebut sejauh translasinya. Jadi, di kelas manipulation delta event argument ini terdapat yang namanya properti delta manipulation dan terdiri dari misalnya ada scale ada juga translasi seperti itu. Nah, di sini terdapat keterbatasan bahwa jika kita hendak melakukan melihat hasil percobaan ini, kita harus menggunakan, tidak bisa menggunakan emulator, kecuali bahwa mesin Anda mendukung multi-touch. Untuk mesin yang belum mendukung multi-touch kita tidak dapat menggunakan emulator, sehingga kode tadi harus dicoba ke device yang sebenarnya. Nah, saya akan coba tampilkan seperti apa kode tersebut terjadi di device yang sebenarnya. Oke, baik. Kita akan coba nyelangkan kode yang sudah kita buat tadi dan bagaimana melihat pergerakan manipulasi yang sudah kita lihat di video ini. sehingga skala dan translasi ini terjadi. Untuk itu, saya sudah pilih target dari project ini, yaitu device. Pada contoh ini, saya menggunakan device bonus-wound LG, S900. Saya akan tunjukkan contoh pergerakan skala atau pinch, yaitu ketika kita melakukan delta, dia akan mengubah skala X, Y, sehingga bisa membesar dan mengecil seperti ini. Kita juga bisa dengan dua jari. Seperti itu. Kita bisa lihat, bisa kita langsung ke arah X, sorry ke arah X dan ke arah Y, kita bisa kecilkan. Kita bisa ambil dari dua sisi ini. Seperti itu. Ya, itu adalah penanganan mode translasi. Namun, terdapat cara yang lebih simple. Yaitu jika kita menggunakan class gesture service yang disediakan oleh Silverlight Toolkit. Silverlight Toolkit adalah sebuah project open source. yang ditujukan untuk membantu developer menyediakan class-class free yang berikan kita untuk mengembangkan. Jika teman-teman atau rekan-rekan di sini membutuhkan gesture yang biasa untuk aplikasi seperti Free, seperti Append, dan lain-lain, itu sangat memudahkan. Namun, jika teman-teman memang butuhnya sebuah manipulasi yang bisa kita katakan cukup persisi, kita punya raw datanya itu bisa lintas mind-deep tetap-tetap disarankan untuk gunakan class modulation. Nah, saya akan coba tunjukkan secara penggunaan dari kelas Silverlight Toolkit ini. Kembalikan kode. Di sini saya akan coba. Mengingatkan comment. Hal yang pertama harus teman-teman lakukan yalah menginstall Silverlight Toolkit. Bisa di-search di situs CodePlex, lalu menambahkan referensi terhadap dial tersebut. Setelah ditambahkan, kita bisa menambahkan gesture service ini terhadap semua tipe UI control element. Pada contoh ini, untuk menambahkannya agar bisa diakses dari XAML, teman-teman harus menambahkan sebuah assembly directive. Berikan nama prefixnya, lalu DLL apa yang kita perlukan. Seperti ini. Jika sudah ditambahkan, maka kita bisa mengakses service tersebut. Pada contoh ini, saya akan tambahkan service tersebut ke dalam sebuah rectangle. rectangle. Jadi, yang kita lakukan adalah menambahkan sebuah gesture listener ke dalam rectangle tersebut. Jadi, di sini sebuah objek dapat mempunyai beberapa listener. Pada contoh kasus ini saya hanya menggunakan satu, yaitu gesture listener, di mana kita akan mencoba menangkap gerakan flick. Gerakan flick yalah gerakan melakukan pergeseran dengan cepat pada jari di layak. Nah, kita harus melakukan penanganan terhadap jika event flick terjadi. Itu apa yang harus kita lakukan. Nah, selain event flick ini, terdapat beberapa event lain, ya. Seperti misalnya double tap, hold, dan pinch, dan tap. Nah, untuk gerakan flick. Jika gerakan flick terjadi, saya ingin melakukan pergeseran pada rectangle tersebut. Di sini kita lihat margin dari rectangle. Sehingga jika gerakannya searah subuh y, saya akan menangkap kecepatan dari vertikal tersebut. Lalu ditambahkan ke margin atas dari objek. Dan jika pergerakan itu mengandung kecepatan horizontal, maka kita ditambahkan ke margin objek dari left dari objek tersebut. Nah, jadi kita mengharapkan ketika kita melakukan flick ke bawah, objek akan bergerak ke bawah sesuai dengan kecepatan dari flick tersebut. Hal ini sedikit berbeda dengan gerakan drag, ya. Kalau kita drag itu kan objeknya kita tahan dan kita gerakan. Kalau flick, iyalah kita lakukan gerakan flick tersebut. Nah, kalau saya akan contohkan lagi, gerakan flick tadi ditangkap oleh jari kita dan kita sudah bisa melangkap dengan misalnya. Kita coba lagi, sekali lagi ke atas. Lalu ke bawah. Nah. Ya, seperti itu. Jadi rectangle-nya bisa berpindah-pindah sesuai dengan gerakan flick kita. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.